Hai saya tanya kalau di dalam Kristen apa kesibukannya dalam surganya yang pasti bukan pecah perawat Pak apa-apa ya yang pasti mahal-mahalu saya jadi kalau di muslim itu memang bukan surga itu adalah urusan sahabat Pak kalau kita di Kristen enggak pernah ada Tuhan Yesus punya prajuan surga itu kawin-mengawin juga ada yang saya tanya di surga Kristen punya kelamin apa enggak laki-laki ada utusan kelamin-kelamin Pak salah-salah urusan kelamin-kelamin yang ada itu di muslim kalau kita itu loh jadi pikiran mereka tuh hanyalah enggak jauh dari selangkangan kasih ini kepada semua umat Kristen agar tahu aja bahwa kalau mau ikut Nabi Isa dan mau selamat itu harus menyembah Tuhannya Nabi Isa seperti dalam surat Al-Ma'edah 72 nah gitu kalau menganggap Nabi Isa adalah Tuhan itulah yang dinamakan muslim menyekutukan Tuhan gitu Oke jadi kalau mau harusnya aja ya jadi orang yang muslim itu orang orang yang sholatnya menghadap ke Ka'bah orang yang mencium batu itu yang musri karena mempercayai batu berhala itu ya apa mempercayai baca dulu surat Al-Ma'edah 72 biar paham andanya yang enggak paham ayat Qur'an itu aja berkata Muhammad anggap anda anggap dari perjalanan Allah monggo baca harus di ya ya menurut anda Muhammad itu tidak menyekutukan dirinya dengan Allah SWT enggak Nabi Muhammad itu menyembah Allah Bukan saya tanya kepada anda kenapa saya mengatakan Muhammad itu menyekutukan diri dengan Allah SWT coba anda baca satu kalimat syahadat Anda muslim enggak iya betul iya mana bisa Bapak menjadi seorang muslim kalau hanya membaca satu kalimat syahadat tanpa ada Muhammad Anda tidak bisa jadi muslim itu menyekutukan namanya Pak bentar ini kalau kita tidak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah kalau kita tidak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah kita juga bukan muslim jawab dulu itu Pak kan kalau mau masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat itu akhirnya Muhammad sendiri menganggap dirinya Tuhan karena tanpa kalimat syahadat kedua Anda tidak bisa jadi muslim baca lah syahadatnya itu apa biar paham coba anda baca syahadatnya sekarang saya bersaksi bentar saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah betul sampai disitu Pak anda muslim enggak? anda muslim enggak? bentar dulu Allah dalam Al-Quran itu kan memerintahkan percaya pada Nabi-Nya nah kalau tak percaya pada Nabi-Nya berarti kita tak percaya pada Allah itu logikanya pakai dong kalau seperti itu kalau anda tak katakan menyekutukan ya kalimat dua kalimat syahadat itu jelas-jelas Muhammad itu menyekutukan diri jadi seperti itu baca 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 tidak apa itu menyekutukan diri menyekutukan dengan Allah harus di harus di harus di harus di harus di harus di saya pulang bar dengerin nih anda hafal hadis hafal hadis enggak? tahu hadis enggak ada? dimana ayatnya bahwa Muhammad itu diperintah memerintahkan manusia menyembah Allah dimana ayatnya? dalam katanya suruh ikuti Al-Quran Al-Quran aja itu sudah memerintahkan menyembah Allah termasuk Nabi Isa itu dalam Al-Quran menyuruh menyembah Allah kok Kristen itu malah menuangkan Nabi Isa gimana? itu namanya muslim sekarang kalau mau ikuti Nabi Isa dengerin Muhammad bertemu dengan Allah dimana? Muhammad bertemu dengan Allah dimana? Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Allah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad itu bukan bertemu dimana ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad dimana ayatnya? anda jangan itu dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran dimana surat apa? ayat berapa? dalam Al-Quran itu banyak surat tadi sampai baca inna an-zal bacaan-bacaan dimana ayatnya bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari Allah sebenarnya sudah bercerai sendiri bahwa Nabi Muhammad itu anda jangan berdusta menyesatkan orang disini jadi anda harus bacakan ayatnya Al-Quran itu ada 6.000 ayat di surat apa? ayat berapa? dimana Muhammad menerima wahyu dari Allah? baca itu inna amal bentar Muhammad itu tidak pernah menerima wahyu dari Allah menurut dia dia menerima wahyu itu dari Jibril di Gua Hiro anda tidak paham Jibril itu penampai wahyu ini saya kasih tau kepada anda kalau ada orang yang mengatakan Muhammad bertemu Allah itu adalah berdusta enggak ada enggak ada jangan debal dong kalau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad bertemu Allah itu adalah berdusta yang besar ini hadis hadis soheh muslim nomor 29 paham ya jadi bagaimana mungkin kamu ibadah benar kepada Allah sementara Muhammad sendiri tidak pernah jumpa dengan Allah lalu ukuran benar di hadapan Allahnya apa? ya apa apa standar benar ibadah kepada Allah kalau Muhammad sendiri tidak pernah jumpa dengan Allah coba lihat Al-Quran lah tadi saya tunjukkan surat Al-Mahidah 72 Al-Quran Al-Mahidah Al-Mahidah 72 jadi anda ini berbicara disini jangan Al-Mahidah 72 anda tapi tidak memahami itu ayat itu coba baca ayat itu kalau berani mana coba Al-Mahidah ayat 72 baca baca oke saya baca ya saya akan bacakan saya share nah silahkan baca Arabnya silahkan baca biar orang lain denger perhatikan kalau muslim yang baca ya bisa diperlukan ini kurang panjang kamu salah karena ini ada ada tanda panjang ya dua karta terus Israel Israelnya panjang itu panjang gitu loh panjang ya lihat ukuran bacanya lihat ukuran bacanya ya terus terus lanjut anggap lah innahu man yushrik billahi faqadah haramallahu alaihi jannah alaihi jannah wa ma'wahul ma'ar wa ma'lil zalimina min ansur artinya sungguh sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam padahal Al-Masih sendiri berkata wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tepatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang-orang pun bagi orang-orang yang zalim bagi orang-orang zalim, jadi yang mempersekutukan Allah itu tempatnya di neraka yang menganggap Nabi Isa Allah itu di neraka yang mempersekutukan Allah dengan Ka'bah yang mempersekutukan Allah dengan Ka'bah adalah calon neraka, kekal karena Ka'bah itu adalah berhalanya orang-orang, perhatikan dengan baik itu bukan cuma dengan Ka'bah, dengan apapun yang namanya mempersekutukan ayat ini perkataan siapa? semua adalah, perkataan ini perkataan siapa? padahal Allah masih sendiri berkata emangnya pernah Allah berkomunikasi dengan Allah dimana? gimana? ini perkataan Allah, atau perkataan siapa ini? wahai Bani Israel itu perkataan Nabi Isa kenapa enggak sembahlah aku? itu kan perkataan Nabi Isa kalau yang mana yang harus disembah? itu Tuhan itu baca dong itu hanya Nabi Isa itu adalah berarti ini perkataan siapa ini? perkataan Al-Masih Nabi Isa perkataan Al-Masih Nabi Isa perkataan Al-Masih Nabi Isa kalau ini perkataan Al-Masih Nabi Isa kalau ini perkataan Al-Masih Nabi Isa bahwa itu perkataan Al-Masih katanya Al-Masih Nabi Isa semua ayat Al-Masih Nabi Isa benar kan? benar itu menceritakan perkataan Isa Al-Masih itu kan ada perkataan Nabi Isa perkataan Al-Masih Nabi Isa itu banyak makanya kamu jangan mabok agama Arab bentar makanya kamu jangan mabok agama Arab kamu bukan ngerti berkata Allah harus jelas kamu yang enggak ngerti ayat itu sudah jelidah siampung gini dia enggak paham katanya itu kamu enggak paham bentar itu perkataan Isa belajarnya dimana belajar bahasa Indonesia aku enggak ngerti perkataan itu perkataan Isa Al-Masih yang diceritakan jadi Isa Al-Masih itu memerintahkan memenyembah Allah bercerita kepada Isa Al-Masih kapan ketemunya dengan Allah disitu menceritakan perkataan Isa Al-Masih ampun oke oke saya ngerti maksud kamu Allah menceritakan perkataan Isa Al-Masih dimana lalu kapan menceritakannya itu waktu turun ayat itu iya dimana dan kapan saya tanya dimana kapan waktu turun ayat kepada Muhammad itu iya enggak usah apanya ini apa namanya intima saja kalau bisa menjawab 5W1H itu baru pantang ini apa apa bukan apa dimana arti ayatnya diperhatikan arti ayatnya diperhatikan bahasa bahasa andris aja enggak ngerti enggak ngerti siapa kok dibilang itu perkataan manus kamu itu jangan pelinkan menceritakan al-qur'an ini katanya firman Allah 100% kenapa kamu mengatakan itu kata Isa lalu saya tanya dimana Isa bertemu dengan Allah waktu itu dimana jangan mau kamu tidak menghargai orang ngomong kamu itu nyontos sendiri ini pemahamannya dari anak itu oh dimana ini bahasa Indonesia saja tidak paham apalagi bahasa Arab jadi kamu ini hanya orang yang mabok bahasa Arab jadi kamu hanya mabok huruf Arab mabok bahasa Arab jadi kamu ini mesti sadar kamu ini orang yang mabok agama namanya tadi kamu ditanya itu firman Allah ketika dibaca itu kata Isa loh kok pelin-pelan gitu loh jadi cobalah kamu mengerti ayat itu perintah siapa kata siapa harus jelas kemudian kalau ini Allah ngomongnya dimana kapan harus jelas jadi kamu menurut menurut mereka ini ya cocok-cocokkan aja lah kalau misalnya kita katakan bahwa Al-Quran itu tidak semuanya perkataan Allah mereka katakan semuanya perkataan Allah begitu ketemu ayat ini kan perkataan sih ini umat kebingungan karena dulu dijanjiin sama ustadnya baca saja dapat pahala ini yang bahaya akibatnya tidak mengerti sebenarnya Pak Kece yang menyekutukan menyekutukan dengan Allah itu adalah Muhammad sendiri itu dua kalimat sahada itu jelas menyekutukan tidak mungkin menjadi muslim kalau kita hanya mengucapkan satu kalimat sahadat itu menyekutukan namanya sama dengan kayak kita proklamator kita ini dua bapak bangsa Soekarno dan Hatta itu tidak mungkin dipisahkan jadi siapa yang memproklamasikan Indonesia Soekarno Hatta tidak mungkin hanya Soekarno saja kayak bendera kita misalnya warnanya merah putih tidak mungkin jadi kalau hanya merah saja itu bukan bendera kita hanya putih saja tidak mungkin itu bendera kita berarti kan antara warna merah dan putih ini bersekutu kemudian kayak Soekarno Hatta itu bersekutu nah seperti ini juga dua kalimat sahadat ini itu menyekutukan itu jelas jadi tanpa menggunakan dua kalimat sahadat tidak mungkin seorang menjadi muslim tidak mungkin kita hanya kan kalau misalnya kita tanyakan saya ingin menyembah Allah SWT tapi tidak mau menggunakan Muhammad boleh tidak oh tidak bisa katanya harus menggunakan Muhammad karena mereka itu tidak paham dua kalimat masa adatannya tidak ada di Al-Quran mereka bilang ini dari Al-Quran kan sudah menipu itu itu dia siapa kemarin itu yang menyampaikannya sebenarnya Muhammad ini ingin menjadi Tuhan iya benar dia ingin dituhankan ingin dituhankan dia dia seorang pemimpin perang badar perang uhud bukan nabi yang sesungguhnya oke saya akan sambut Pak Joangkrik sudah sabar menunggu Pak Joangkrik sama Pak Jin dan Jun salam semuanya salam sadar ini dia kreatif salam sadar salam sadar itu dia sebelumnya saya berterima kasih atas tempat dan waktunya untuk saya melantunkan ayat ya supaya harus ditahu bahwa murtad itu adalah sejati inilah surah Joangkrik ayat 1 berfirmanlah Joangkrik kepada umatnya inilah murtad din yang sejati kalau ada yang bilang palsu itu sesat oke begitulah firman Joangkrik kepada umatnya ya bahwa murtad itu sejati gitu dan saya akan bersolawat untuk memperkuat iman-iman Kristen ya solat satu iman Kristen mengikuti Tuhan Yesus jangan ragu dan jangan bimbang dalam Yesus pasti menang solat satu iman Kristen mengikuti Tuhan Yesus mengasih semua umat dalam Yesus pasti selamat haleluyah haleluyah jadi menikuti Yesus haleluyah 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 itu jadi apa kalau berdiskusi sama mereka ya biarpun kita menjelaskan dari A sampai Z dan balik lagi dari Z sampai A mereka tidak akan memutus karena mereka sudah sudah kekuh itu ibarat mendara daging itu dicuci otaknya dari kecil dari SD sampai 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 iya salam walaikum 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 gitu dari orang dari belajar ngomong juga pasti ngerinya waktu maaf nih flashback ke pilkada Ahok masa anak SD anak kecil bawah senjata bilang buru gitu lah itu artinya apa gak sampai segitunya mereka benci kepada seseorang tapi ternyata emang benar ada di hadis dan di Quran pun disuruh membenci orang dan pertanyaan saya terakhir pada kalau misalnya harus bisa dinaikin lagi saya ngelanya itu Isa sama Yesus sama gak itu menurut dia gitu itu aja pertanyaan Isa sama Yesus sama gak itu ya oke thank you salam salat silahkan jangan terakhir Pak Jim salam salat Pak Jim silahkan Pak Jim Pak Jim ya sebelum Pak Jim saya mau sampaikan ada hadis musnah Ahmad ya sunnah nomor 3457 disini dikatakan bersabda berkata Rasulullah salallahu salam bersabda sesungguhnya di kota Mekang terdapat sebangkah batu yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari dimana aku jadi Muhammad ini utusan adal aswad sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya ya Muhammad ini utusan adal aswad menurut hadis sunnah menurut hadis sahih muslim nomor 422 4222 disini akan bersabda sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu 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 itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul jadi Muhammad itu diutus oleh batu hitam Muhammad ini diutus oleh batu hitam rasulullah bersabda sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul ini aku ingat peristiwa itu ok Pak Jin Jun silakan halo Pak Jirepe Pak Jin halo Pak Juang Krik oh ada tapi Pak Jin kenapa gak ngomong iya 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 nih ada rusdi mau diskusi silakan oke Pak rusdi oke iya 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 hadis sahih muslim nomor 4222 sahih muslim nawawi mengatakan rasulullah salam bersabda sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul batu yang ternyata Muhammad ini diutus menjadi rasul adalah oleh batu hitam hajar aswat jadi semua mempromosikan hajar aswat umat islam ini semua mempromosikan hajar aswat sebagaimana Muhammad mempromosikan hajar aswat karena Allahnya Muhammad itu adalah batu hitam itu makanya setiap tahun dikajian Mekah itu adalah mencoba itu salah Pak KC Pak KC saya saya izin keluar Pak KC salah diberkati Tuhan Pak KC saya jindu 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 komerak Pak KC terima kasih enggak ada umat islam menyembah batu hitam ini hadisnya ya menang ini hadisnya ya hadis sahih muslim nomor 4222 baca aja di google ya baca ini disini dibacakan Rasulullah salallahu salam bersabda jindu jindu akulah yang paling mengenal batu-batu di Mekah batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul oh terus bentar apa itu saya rasulat apa bukan sahih muslim nomor 4222 nomor 4222 jadi muhammad ini utusan batu hitam bentar sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul muslim 4.000 sahih muslim nomor 4222 ternyata aku islam padahal gak paham hadis juga ya baru dan pertama di Indonesia sanitar biang bubuk sabun batu di Mekah terus terus bukan hajar aswat terus bukan hajar aswat nih oke kalau itu kamu sangga kamu ngeles bentar yang lebih lengkap nih ya sunan tirniji 3557 mengatakan rasulullah selalui salam bersabda sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu hadis aswat yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari hari dimana aku diutus tuh jadi diutusnya oleh batu hitam bentar baca baik-baik baca baik-baik ya silahkan baca baik-baik menurut kamu pada malam aku diutus bukan aku diutusnya salah paham kamu yang salah gak paham baca semua kamu mau kayak apa kalau Muhammad diutus oleh batu hitam ini bukan baca dong baik-baik saya muslim 4.222 4.222 ya terus sudah nak tirmiji 3.557 terus banyak ini sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebongkah batu di Mekah yang memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi namun itu bukan hajar aswat saya sudah kasih saya sudah kasih di private chat itu bukan hajar aswat bukan hajar aswat maaf Pak Rusdi Muhammad bisa menghapus dosa gak manusia? Nabi Muhammad itu kan manusia yang menghapus pada hakikatnya yang menghapus dosa itu adalah Allah sarananya itu banyak seperti budu bisa menghapus dosa jadi Muhammad bukan sarananya Allah ya? bukan Nabi Muhammad jadi artinya Muhammad tidak bisa menghapus dosa batu bisa menghapus dosa jadi bukan batu baca baik-baik hatinya mengusah oke hajar aswat bukan batu Anda bilang hajar aswat oke hajar aswat saya bacakan hadisnya Pak ini dari Sunan Tirmizi nomor 3557 menceritakan kepada kami Muhammad bin Fijar dan Mahmud bin Jalan keduanya berkata telah memberitakan kepada kami Abu Daud Atta Yalisi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Mu'ad Sal Dalabi dari Sima bin Hart dan dari Jahir bin Samurah dia berkata Rasulullah bersabda sesungguh terdapat sebongkah batu dalam kurung keduanya aswat mengucapkan salam kepadaku di pada malam hari dimana aku di sekarang aku benar-benar mengetahuinya perawi Abu Disa berkata hadis ini selamatnya Hasan Sahih dari batu agar aswat ini bisa mengucapkan salam batu itu batu itu kan apa namanya bisa juga seperti batu berkata batu bisa teriak berkata batu bisa teriak bisa teriak kalau batu berteriak begitu apakah batu berteriak seperti di mana kita tidak bodoh apa yang tanya ke Yesus oke oke kalau menyinggung Yesus saya akan menanya saya tanya bisa sama Yesus bisa sama Yesus bisa sama Yesus sama Yesus sama sama kalau artinya sama kenapa Yesus dihina-hina diolok-olok kalau Isat itu kalau orang tidak paham tidak paham tidak paham ada yang ngomong Yesus inilah sama aja ada menghina-hina tinggian mana sekarang musisatnya Muhammad di mana sekarang apakah ada musisatnya Muhammad banyak tertulis Isat itu menyembuhkan orang buta membangun 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 membuat burung dari tanah Muhammad apa Muhammad apa banyak tapi jadi jangan bilang banyak coba sebutkan secara khusus itu loh Bapak Muhammad itu punya mujizat satu aja satu satu aja Al-Quran sendiri Al-Quran mujizat kok ini orang gak paham arti kata mujizat ini apa kamu tidak paham mujizat itu apa sih apa mujizat sesuatu bisa bikin apa Al-Quran Al-Quran ini adalah karya yang tinggi makanya pahami bahasa kamu jangan kelantur Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang takwa bukan kamu ngambil Al-Quran mujizat itu dari dalil mana ini saya kamu ngomong disini harus berdata kamu bilang mujizat Al-Quran itu mujizat dari kitab apa bahwa Al-Quran itu mujizat kamu jangan nyeye dengerin dulu kalau saya ngomong orang lain ngomong dengerin jadi kamu mendapatkan bahwa Al-Quran itu mujizat itu dari kitab apa silahkan tunjukkan kitabnya kalau memang Al-Quran itu mujizat ayo tunjukkan sekarang silahkan kalau Al-Quran itu mujizat Pak Rusdi berarti para novelist itu para pengarang buku itu juga akan mujizat semua itu Pak ini orang korban ini korban ini korban cucian otak ilmu Arab ini ini kamu ini korban cucian otak ilmu Arab makanya kamu jadi rusak otaknya aku bisa ketawa aku bisa ucapin salam kan aneh yang anehnya lagi Pak KC buku jadi mujizat buku masa buku kertas bisa jadi mujizat kan aneh kalau mujizat itu tongkat musa membela lautan itu mujizat sampai yang tak paham mujizat orang lain bilang tidak paham berarti ada-ada lantur berarti gini Pak KC itu para pencetan para penerbit buku itu pencipta mujizat semua kalau gitu Pak Al-Quran itu bukan bukunya tapi yang apalagi bukan bukunya sekarang bukan bukunya tadi tadi buku tadi Al-Quran katanya Al-Quran itu buku itu yang keliru kamu jangan kamu jangan mutar-mutan salah salah jangan mempermalukan umat Islam kalau kamu diskusi kayak gini malu-maluan Islam Al-Quran itu itu ketika diturunkan ketika diturunkan belum ada bukunya belum ada buku belum ditulis yang kamu baca sekarang ini saya enggak baca buku sekarang jadi aku bacanya dari mana ap 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 saya sudah bilang bukunya atau hatinya itu yang dituliskan Al-Quran gitu masih umat Islam bangkut ini orang yang menemukan kamu jangan garang-garang ap saya siap itu itu ada hadis itu ada hadis yang lain jadi semua memang sahih muslim 422 sebelum muhammad jadi nabi diutus oleh batu ya itu sahih muslim 422 bahkan bisa bicara sama nabi itu itu sebelum muhammad jadi nabi loh jadi gimana di bahasa batu saya pengen tau loh bahasa batu gimana loh makanya sama saya batu bicara itu salam ya Allah kamu kelahi muslim 422 iya gimana Muhammad kan diutus sebelum menjadi nabi kan bicara sama batu kan batu bicara sama menutup salam pada nabi Muhammad iya bahasanya gimana itu ya itu bahasa cipu ini 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 yang gaduh siapa ini apa yang baik oh Pak Juangkrik ini miknya benerin dulu kalau dikira saya itu oh ya oke hmm 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 kamu sudah tahu isinya baca silahkan silahkan enggak kenapa kamu tidak mau baca itu dapat pahala kau silahkan baca kenapa kamu baca kenapa kamu baca tuh Pak KC baca dong ayo saya yang tadi sahih muslim yang batu yang batu yang batu sahih muslim 4222 4222 4222 ya siap coba baca coba baca dapat pahala itu ada semuanya akulah yang paling mengenal batu batu-batu itu memberi salam kebaikanku sebelum aku diutus menjadi Yusuf iya kan jadi batu itu kan yang bicara pada nabi sebelum dia jadi nabi kan batu-batu banyak itu batu ya yang memberi salam apa udah bahasa batu gimana lah sebelum diutus menjadi rosul iya iya terus apa masalahnya berarti jadi rosul adalah batu nah itu logika sesat logika sesat sebelum diutus menjadi rosul bukan batunya yang mengutus itu sudah paham itu kan tulisannya sebelum aku diutus menjadi ratu itu kan bicara padaku berarti yang utus itu batu kan berarti dari mana itu yang tadi habisnya aku kau bisa bahasa Indo gak bisa bahasa Indo gak bisa itu kan ini dong yang ngeles jadi ingin menang tapi dia tanpa dalil ingin dianggap oh jago saya bisa mengalahkan omat Kristen itu tujuannya dia kacau iya oke Pak Jojo silahkan Pak kaca yang tak paham saya suka selamat pagi pagi silahkan begini kalau saya mendengar harus di halo 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 kalau saya mendengar harus ditarim mengatakan itu yang ayat 72 tadi menang isa bisa berkata dia mengatakan disitu isa yang berkata terus yang menyampaikan itu Allah jadi secara tidak langsung paru disparus di ini mengakui isa itu Tuhan karena yang menyampaikan riman itu Allah iya iya sebenarnya logikanya pak rusdi ini dimana katanya yang berkata disitu yang berkata disitu yang berkata kan isa yang menyampaikan Allah berarti yang jadi nadinya itu rusdi karena dia yang menceritakan jadi sebenarnya pikiran sesat si rusdi ini mau di pikiran bohongnya ini mau disampaikan kepada umum ini bahaya orang yang percaya dengan ketuhan dan Yesus ini itu saja saya cuma mengusahkan lanjut jadi hanya hanya di Islam lah yang mengatakan bahwa batu bisa mengucapkan salam kepada Nabi dan bisa mengutus Nabi Nabi batu bisa mengutus Nabi itu jangan buat buat kamu justru yang menipu justru kamu yang menipu soalnya yang tidak ada di Al-Quran kamu ada-adakan apa yang tidak ada di Quran diadakan contoh Muhammad katanya punya mujijat namanya Quran memulang-mulang pada bulan sampai sekarang tetap masih bunder gitu jadi Muhammad katanya akan menyelamatkan padahal tidak ada ayatnya Muhammad penyelamatkan nah ini kamu terus menipu orang disini mau membodohin orang dengan bermodalkan KTP Islam padahal kamu tidak paham hadis tidak paham Quran masih berlebihan hadisnya jadi di muslim ini orang berhimpinah dan menjuri juga masuk surga oh iya wah itulah hebatnya itulah hebatnya muslim istimewa pak istimewanya muslim sorry saya meninggalkan di bakar rumahnya pak itu pak kacet kasihan lihat rumahnya itu dia ini untuk membunuh cicak dahulu cicak ikut membantu itu ada yang mana ini Cicak bisa terus api Bahasanya lagi mikir loh Cicak bisa terus api Hahahaha 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 Aduh Astagiaan 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 Jangan percaya Hahahaha 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 harus dikatakan Alkitab di palsu atau enggak Alkitab itu asli atau palsu ya kan menurut pisan itu asli jadi sebab bisa berteriak yang kita pasu kau senang ya kau percaya gitu ya kau imani juga ya yang percaya itu mati salam percaya Aduh Ibrahim 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 Batu bisa teriak Batu berteriak Batu berteriak Lepas apa teriaknya Bersalam sama Nabi Hai Nabi Ini batu Nabi Selamat pagi Apa kabar Nabi Begitu salamnya atau gimana Kamu kan bakal bahasa batu Apa gimana Coba jelasin dong Bahasa batu Yang menegur Nabi Menyalamkan Nabi Bahasanya gimana Tentang Kamu tuh menafik ya Katanya Alkitab sudah dilubah Sudah dipasukan Tapi kamu mengutip-mutip Lukas Mengutip-mutip Pak Matius Mengutip-mutip Alkitab Itu gimana Kamu itu meludah Tapi kamu menjelidah Ludah kamu sendiri Bajar sih Pak Juancik ya Karena di QS7 Ayat 157 itu Dia ingin membuktikan Nabinya itu ada tuh tulis Di kitab taulat Dan ini sesuai QS itu Pak Juancik QS7 157 Nabi yang umi Katanya ada di taulat Dan di Injil Makanya dia mau ngomong Terima Injil ini Pak Walaupun saya gak tau Injil yang mana Kemudian itu udah lah Pak Batu bicara Pak Batu bicara Batu bicara Kayak ini Apa Ada bener emang Muhammad itu menjilat Lupa lu Lidah Lidah anak kecil gitu Iya Ada gak Ada ada Cuma saya lupa Hayatnya dimana Husein dan Itu Lucunya Husein Nama siapa ya Sadam Saya lupa lah Jadi gimana Emang bener Rapi ada ya Dalilnya ya Muhammad itu Menghisap Lidah Lidah anak kecil gitu ya Iya Lidah cucunya Gimana caranya ya Saya gak bisa Membayangkan Gitu bapak-bapak Datang anak kecil Sini anak-anak Sini Kenapa pak Ini saya isap Saya jilat lidah Anda ya Begitu Aduh Saya gak bisa Membayangkan Gitu gimana ya Ada Itu dimana tuh pak Batu bicara Oh saya cari dulu ya pak Bentar Udah lanjut Lagi pak kece Iya Jadi jelas ya Disini Memang Ajaran Islam ini Hanya Ajaran lucu-lucuan Gitu Jadi Jadi yang dianggap lucu Begitu Jadi Sifat-sifat orang musuhnya pak kece Kalau itu ya Sekarang Makin banyak yang dibaptis Itu karena tahu Kelakuan yang mati silam ini Udah malu Udah malu Dibongkarin terus Mohd kace Gak bisa Tidak bisa menyanggak Dalil Mohd kace Cuma ngomong Mohd kace penipu Penipu Orang-orang ada cerdas Apa yang dibaca Dibaca kace itu Ada semua di Quran Di hadisnya jelas Lebih percaya kepada kace Daripada kepada para ustad Ustaz yang Mengaku Walaupun sudah tenar ya Walaupun sudah punya panggung Karena dulu memang Dibongin terus orang Indonesia ini Oleh para ustad Ustaz dari Yaman Para jin-jin itu Silahkan lanjut Kalau Kalau di muslim ini pak Itu malu itu bagian Daripada iman Coba Coba bapakmu Di private chat Itu sahih muslim Sahih muslim nomor 8 pak kace Malu itu bagian dari iman Ya Jadi Ya si Rusdi tadi Tidak usah kecewa Orang memang malu itu Bagian dari iman Banyak banget nih Abisnya Emang Malu itu bagian dari iman pak 60 bagian iman Yang paling bawah aja pak Yang paling bawah Dan dia tidak mengatakan Said Dan di Dalamnya Kalian Sampurkan dengan kurma Atau kurma dan air Dan dia tidak mengatakan Said berkata Atau berkata Dengan kurma Said berkata dengan kurma Apa ini ya Bukan Bukan pak Bukan Yang mana yang ini pak Yang Ntar saya ulang ya pak Bapak ambil yang paling bawah ya Nomornya Nomornya Sebentar pak Nomornya Sahih muslim 50 pak Jadi biar gampang Oh ini 60 nih Saya Nomor 60 Nomor 25 Ini Atau saya muslim Saya muslim nomor 50 ya Ya 50 52 Itu tentang malu Sebagian dari Iman itu Oh ini dia Mana dia Dari Abdullah bin Dinar Nabi SAW bersabda Beliau bersabda Iman itu ada 73 Sampai 79 Cabang Dan malu Adalah Termasuk iman Aduh Jadi imannya Islam itu malu Makanya yang tidak punya malu Tidak punya Islam Tidak punya iman ya Oh Dia benar Betul Malu Sebagian daripada Disayang bulan Kemana dia Terus malam musikan Tengah Coba bagi bicara Tanda kenagian itu apa sih Iya Tidak paham Ia Ini Raja Hadis ini Iya Ini kan diceratakan Nabi SAW Beliau bersabda Iman itu ada 73 Sampai 79 Cabang dan malu Adalah termasuk Iman Cabang dan malu Adalah termasuk iman Cabang apa maksudnya Cabang iman pak Salah satunya Dan Malu adalah termasuk iman Aduh Cabang Ya Cabang iman ya Ini pak Pak Aceh dibuka Pak Aceh Sahih Bukari 183 Di google aja pak Aceh Di google bisa kok Sahih Bukari 183 Ini kapok yang Sudah dimasukkan Pak Aceh Pokoknya diajar terus Dibuka Dibuka aja Dibuka aja Kitab Kitab aja Pak Mujizat Muhammad Iya Aneh nih Emang nanya pak Aceh juga Ada gak tanda-tanda itu nanti Dibuka belum pak Aceh Ada pak Aceh Atau saya kirim Apa Yang bunyinya Bibiku pergi bersamaku Menemui Nabi SAW Berkata Wahai Rasul Sesungguhnya putra saudara perempuan ini Sedang sakit Maka Nabi SAW Mengusap kepalaku Dan Memohonkan Keberkahan untukku Kemudian Beliau berwudu Maka Aku pun minum Dari sisak air wudunya Hingga Waduh Kemudian Aku berdiri Di belakangnya Hingga aku melihat Ada tanda Kenabian Sebesar telur Burung Di Pundaknya Pak Aceh Di punggungan Ada tanda kenabian Nggak Ada 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 Jangan takut Jangan takut Jangan takut Ada Tanda kenabian Aduh Aduh Ini Adarkah gak Ya orang Makisim kok begini ya Lucu-lucu Aduh Bapak Biar semua pagi ini Imunitas bertambah Kita kata-kata Mau yang mana lagi nih Yang sesuai Sane Pak Aceh Di Sunan Asai Nomor 200 Pak Aceh Sunan Asai Ketika di Google Ada kok Sunan Asai Nomor 200 Dua nono Ini banyak pak Saya Pegaman hadis pak Mantap Mantap Mana disini Makanya pak Aceh Setiap orang muslim Yang masuk Di channelnya Cara Apa Kita-kita ini Hanya mengganggu saja Gitu Tidak berada diskusi Karena Raja-raja hadis itu Banyak Kalau mereka masuk Bicara ini Pening Mereka Karena kita berbicara fakta Kalau mereka kan Bicaranya dongeng Mereka bisa dongeng Oke Ini batu karang Belum diangkat nih Sudah lama Salam batu karang Pak Janwik Salam Salam cadar Ini dari Australia nih Itu Paman saya Pak Janwik itu Pak Aceh Oh iya Salam cadar Pak Janwik Maaf baru diangkat nih Terlena nih Ada yang lucu soalnya Menarik nih Dari si Rusdi Saiful Anwar Salam pak Aceh Dibaca dulu pak Aceh Hadisnya pak Aceh Sunan Asai 200 pak Aceh Belum ketemu Sunan Asai ya Ada kok di Google Ketik lah Dapat kok pak Aceh Sunan Asai 200 200 aja 200 Oh gitu Ini paman saya juga Ali Adi pak Aceh Paman saya ini Oh matah Rasulullah Sallallahu wa'alaikum Berserah Mani laki-laki Itu kental Dan berwarna putih Tidak ada Mani perempuan itu Ecer Dan berwarna kuning Maka Antara keduanya Yang lebih kuat itu Yang mirip Atau menyerupai Aduh Kita kental Ini Aduh ini Kita kental Kayak gini Laki-laki Gak usah Kalau mau Ayo kita disana Bahas Kok berani Loh Tantang Tadi Saya bisa tampil Saya pakai Jum Kamu ngomong Apa Aku bisa pakai Jum Ayo Alkuraannya Is Sudah tidak Paham Nah Sampai Cuma bisa Lari Dalam Al-Qur'an itu Nama Tak disebut Itu tak disebut Bukan Banyak Adam disebut Istrinya Tidak disebut Kenapa Inti dari Al-Qur'an itu Adalah Cerita Pelajarannya Kenapa Istrinya Tidak disebut Ambil Mampaknya Ambil Kisahnya Ambil Positifnya Bukan Namanya Istri Kiraun Istri Kiraun Tidak disebut Tapi Kisahnya Itu Kalau Istri Kiraun Wajar Salom Kupar Saya Sampai Dulu Kupar Ya Jadi Pahami Dengan Baik Nama Mariam disebut Ya Mariam disebut Ya Diucapkan Mariam lagi Salom 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 Saya Bupu Susuan Yang Yang Boleh Ini Bapak Pelur Hadis Islam Ini Aduh Pantesan Cuma Ustadz Ngomongin Ya Sorba Bidadari 72 Barang Laki-laki 70 Tahun Berdiri Terus Kesibukan Para lati Di Surga Adalah Tidak Tidak Ya Apa 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 Itu Surganya Dijanji Apa Dalam Kristen Perawan Abadi Pak Yang Sampai Kelihatan Tulang Tulang Ini Saya Mau Tanya Ayo Jujur Ayo Jujur Jujuran Berani Oke Teman Silahkan Pak Di Dalam Kristen Itu Di Dalam Surga Punya Kelamin Apa Enggak Tahu Dari Mana Buktinya Mana Kristen Itu Bukan Bicara Masalah Kelamin Pak Betul Betul Pak Agape Pak Agape Silahkan Saya Lagi Pak Saya Lagi Salam Salam Teman Pak Fulani Kemana Pak Pulang Masuk Lagi Sinyalnya Terganggu Bagus Iya Seperti Siapa Yang Bawa Silahkan Pak 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 Kawin Mengawin Nunggu Teman Teman Dulu Naja Jadi Kalau Muslim Itu Memang Surga Itu Adalah Urusan Sahabat Pak Kalau Kita Dikris Tidak Pernah Ada Tuhan Esos Menyak Tidak Kawin Mengawin Tidak Ada Saya Tanya Di Surga Ristan Punya Kelamin Lagi Ada Untusan Kelamin Kelamin Salah Salah Untusan Kelamin Kelamin Yang Ada Untusan Kelamin Itu Di Muslim Kalau Kita Jadi Pikiran Mereka Hanyalah Tidak Jauh Dari Selang 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 Alkitab Alkitab Surganya Di Bumi Bukan Di Surga Atas Oh Kamu Mau Tahu Surganya Muslim Surganya Muslim Itu Pak Letaknya Di Tengah Antara Rumah Muhammad Dan Mimbarnya Pak Di Bumi Saya Kasih Hati Rumah Tengah Paham Tengah 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 Surga Itu Letaknya Di Antara Rumah Dua kaki Kalau Tengah 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 Jaminah Tengah 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 saya cari ya hadisnya gampang kamu kalau mau masuk jadi menurut saya dong, hadisnya jaminan juga di antara dua kaki itu sama, itu saja saya juga surga Kristen gitu, ya ampun jangan mau ayo saya tanya kalau berani jawab ayo saya tanya di Kristen itu ada tidak ada urusan kelamin-kelaminan disurga Pak bentar, berarti ada laki-laki dan perempuan itu tidak disebutkan Pak artinya, tidak ada bukan urusan kelamin bukan urusan kelamin-kelamin Anda sudah bilang alkitab itu palsu tapi Anda masih ingin alkitab itu palsu bagaimana itu bibir udah ngasih palsu kenapa Quran merujuknya ke bagaimana itu bagaimana Anda bilang bilang palsu tapi itu injil palsu tapi masih Anda ngutip-ngutip gak tau malu Anda mengais-ngais mengkain-kain tentang alkitab gak tau malu Anda mustatahmat 21987 itu Pak KC minta ngomong Pak KC bukan nama saya oh itu Pak KC ada hadis tuh ada hadis Pak KC aja Pak KC tadi dalil yang hadis yang diminta Musat Ahmad 21987 Musat Ahmad 21 987 21 987 oke Pak KC ya dari tadi itu saya pengen ini loh menanyain hadis yang ini sahih abukari 3171 ini satu-satu dulu ya bu pusisuan ini banyak hadis nih saya juga ada hadis yang mengatakan bahwa muslim itu supaya tau gitu loh kalau memang tidak mengucapkan insya Allah pada saat itu anaknya berotak sebelah itulah makanya para muslim itu otaknya sebelah gitu loh karena karena tidak mengucapkan insya Allah Pak pada saat orang tuanya lagi bikin anak harusnya baca insya Allah 3 kali iya jadi sebelum ngegenjot insya Allah insya Allah insya Allah aduh buku upar anda benar-benar terlaluan terlalu anda terlalu yang versi pendeknya juga ada pak 21757 yang sisi pendeknya iya kalau itu mungkin agak terpanjang iya terpanjang 21757 dengan ngajak om batu 21757 ya iya betul buku upar daripada ngomongin batu mendingan nete ini waduh bahaya ini bahaya coy saya berdua tahu buku far kalau diantara kanan-kiri kan nanti bingung jadi udah kanan semua silahkan pak batu dilanjutkan eh saya gak kebaca kelulusannya pak tanggung jawab lah pak agape tanggung jawab lah bapak yang buka aku saya yang baca saya kan tadi di pinta bantuan untuk kasih dalilnya baik saya baca itu ibu kesintuan saya silahkan buku upar aduh aku gak kebaca kecil banget saya kirim lainnya aja langsung ya enggak baca anda baca anda baca dari nabi telah menceritakan kepada kami barang siapa menjamin kesucian sesuatu diantara dua jenggot dan punulut dan diantara dua pertinya dalam kurung fargi untukku aku menjamin surga baginya ini sabda nabi loh ya bukan sabda saya ini pak kace itu kan sabda nabi ya iya kalau sabda saya aku akan menjamin indomie goreng sama dia gitu atau ini pak atau ini aduh terlalu ini ya disini barang siapa menjamin kesucian sesuatu diantara dua jenggot mulut dan diantara dua kakinya fargi untukku aku menjamin surga baginya uh Muhammad di surga ya jadi jangkitan surga itu ada diantara dua kaki iya Muhammad punya surga ternyata ya mana sih masuk surga mana sih mana pak tabur dia malu diantara mkc tolong dibantu dong buat kita-kita nih arti kata fargi itu apa apakah sama dengan farjaha farjaha itu ya iya fargi itu lubang lubang anak lewat keluar dari situ dari fargi namanya kalau farjaha apa pak bedanya farjaha itu miliknya jadi kepunyaannya barangnya itu bedanya ya kalau fargi fargi bedanya hak itunya punyanya oh gitu jadi hak itunya miskan hu hu dia orang banyak kalau ha dia perempuan kalau hu itu dia laki-laki itu ha perempuan jadi fargi kepunyaannya gitu ya fargi itu barangnya barang kalau farjaha barangnya gitu barangnya feminim untuk wanita ibarat fargi itu pisang misalkan fargi hak pisangnya perbedaan fargi hak sama fargi hu buat wanita laki-laki pakai hu kalau laki-laki hu kalau perempuan ha ini kan laki-laki itu kalau ha itu sifatnya umum laki-laki dan perempuan kalau ha nah ini kan gak ada hiha ya semua fargi berarti baik wanita walaupun punya laki-laki kalau dikasih ke nabi dapat jaminan surga iya kalau laki-laki dakar kalau dakar kalau fargi itu virgin fargi sama aja oh fargi itu untuk wanita udah ya pak maksudnya gini kalau fargi fargi kan itu wanita hak ini kan gak ada tulisan jadi kalau wanita sih oke saja jadi artinya kalau wanita itu iya kepunyaannya jadi kalau ini kan hanya fargi doang jadi bisa lelaki bisa wanita bisa wanita jadi kalau wanita itu kan bisa aja kalau kalau fargi itu hanya usus milik perempuan kalau dakar laki-laki milik laki dakar kalau pasar daerahnya jab jab barangnya besar tapi kan itu fargi itu kan dalam kurung pak kace bisa aja jantar dua maksudnya fargi sama dakar kalau fargi itu perempuan virgin dari kata virgin sebenarnya nah kalau dakar untuk laki-laki tapi di hadis pernah baca wadakari unsa jadi laki dan perempuan dakar itu ke laki-lakian itu cara menyerahinya gimana pak kace ke nabi cara menyerahinya gimana kalau misalnya itu wanita kan biasa lah wanita oke lah kalau laki-laki cara menyerahkannya gimana tuh dalam kurung kemaluan apa disodorin gitu nih 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 gitu oh iya nih nih pisaku nih iya iya bener-bener di gesek-gesek ini biasanya mah ke pantai ke punggung iya ke punggung di gesek-gesek biasanya kalau orang-orang gitu itu cerita TKW yang di Arab TKW kan lagi masak tidak pun tangan jikannya jelisik sambil ngerangkul gitu terus digisik-gesikin gitu digesek-gesek ya pak ya iya itu kata TKW orang-orang Ciamis tuh yang sekolong ke saya yang tidak digaji dikulangin orang Cilacap orang Kerawah karena waktu saya dulu belum belum ada Youtube saya sering nangani kasus TKI yang bermasalah yang tidak digaji gitu jadi barangnya di gesek-gesekin ya kalau lama-lama perempuan juga tidak ketemu suaminya ya mungkin butuh juga kalau makanya yang gesek-gesek ke batu itu pak buat nyebok gitu loh nah itu mah beda lagi itu beda lagi kalau kita misalkan di hutan tidak ada air cukup tiga batu di gesek-gesek di putar-putar gitu jadi batunya di pegang ya pak ya iya kalau saya dulu ngalamin lagi kecil ada daun ada apa ada kayu panjang pakai di jilat ya pak jadi ini jalan islam ini lucu ya kalau setelah kita nyadar lucu cuma bercanda doang dan hidungin sebenarnya yang anehnya umatnya aja bilang-bilang mati gitu baru sebagian aja nih Pak Kecis masih banyak lagi gitu Pak Kecis mungkin satu ketika nanti bisa bikin judul pak stand up comedy iya bener-bener islami gitu stand up comedy islami itu boleh bagus gitu oke teman-teman sudah semuanya berbicara buku par Pak Gapet Pak Gapet mau sampaikan akhir sebenarnya sih tadi saya mau tertarik dengan pembahasan pak nama istrinya Adam pak kalau dari pak harus di pulan itu bilang tidak ada harusnya berarti dia telah menuduh kitab dan Allah itu berarti berbohong karena tertulis di di Quran itu sendiri kalau kitabnya terperinci jelas detail dan mudah dipanggil dengan orang manusia gitu Pak gitu aja sih di dalinya sudah saya siapkan semua tapi berhubung Pak Fulan masih asik berdangdutan ya monggo di lewatin aja Pak karena memang dia enggak serius cuma memiliki mau ngerebutin doang sebenarnya mau ngerecokin doang jadi memang enggak benar-benar pengen bertanya memang otaknya itu masa paru Pak iya memang seperti itu jadi begini teman-teman yang present jangan terlalu serius menanggapi mereka ingin menginjili mereka dengan alkitab karena mereka sudah tertutup hatinya alkitab itu sudah didokrin dipasukan jadi enggak dengar makanya kalau sudah bertanya dijawab kayak apa dijelasin sampai berboh busa dia nanya lagi nanya lagi dan itu aja yang ditanya biar aja tadi si Rusdi ya nanya itu lagi nanya dulu tapi memang tujuannya mau mengacaukan atau mau mencari judul untuk dia bikin youtube program youtube begitu apa nih yang menarik supaya laku begitu nah itulah rahasianya karena saya mengalami pesantren orang pesantren kayak gitu saya pernah ditanya kalau Allah ke kanan Muhammad Tercuri lu pilih kemana dia pilih lurus Pak MKC iya dia enggak pilih karena nggak pilih kiri dia ini bukan Islam dia ini iya bukan Islam dia ini Fulan ini memang suka cekmologi Pak terakhir aja kemarin iya seperti itu mereka dia jangan sendiri enggak ngikut Allah teman-teman ini channel saya lancar kalau Aditya enggak masuk kalau Aditya enggak masuk minimal privat chat enggak bisa dibuka mereka itu bisa sambil ngerjain masih mendingan kayak si Sufi Saiful enggak ngerjain ini kalau Aditya sama media channel dia bawa tim itu bagian mengapa bisa naik sendiri lagi ke room belum dinaikin itu hebatnya mereka mungkin mereka bawa tangga kali ya bisa jadi iya teman-teman kita kalau mengenai itu mungkin apa namanya YouTube-nya Pak Kece di double Pak di segi iya semacam itu tidak apa mereka sesinya Pak enggak maksud saya Pak Kece disediakan pengamanan double sehingga mereka enggak bisa atau passwordnya secara pertama diganti iya sekarang ganti laptop dua jadi yang satu mengecoh yang satu untuk client saya kadang-kadang gantian laptop saya jadi dua beli lagi baru lancarnya kalau laptop satu dulu waduh sering sekali error kalau enggak ini kadang-kadang sinyalnya tiba-tiba langsung hilang enggak ada gambar global enggak ada sinyal sama sekali tapi sekarang setelah saya punya laptop dua enggak bisa dia makanya saya selalu mendarat takut dilacak Allah musnahkan aku berdosa dalam islam supaya itu enggak dimusnahkan Allah sudah Pak Kece itu saya closing saya Pak Kece oh terima kasih Pak Kece dapet ilmu nih dapet haris baru ya mereka harus berdosa kok iya supaya mereka meminta akun gitu kepada Tuhan yang mereka kalau tidak berdosa ya mereka akan itu dia pada batu aduh ampun begitu saja Pak Kece ya saya juga mohon pamit saya ke penutupannya saya mau bersolawat sebentar ya oke kasih Yesus tak terhingga tak terbatas walau dia telah divina dan dihina semua semua insan harus tahu siapa Yesus dia Tuhan serta Juru selamat umat oke itu saja amin terima kasih amin oke ya shalom Tuhan Yesus berkati bye-bye shalom bye-bye shalom Yesus berkati amin pemerintah dimanapun anda berada di sekurutan air Indonesia inilah persembahan renungan pagi ini cukup lama memang mohon maaf kalau ada salah kata kurang berkenan dan terima kasih kepada yang sudah bergabung Pak PTL Channel Batu Bicara John Wick Buku Par AGP juga yang tadi sudah masuk tersebut satu persatu terima kasih sudah bergabung juga kepada yang memberi dukungan dengan chat saya ucapkan terima kasih dan saya pesan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan kirim ke teman-teman supaya ini memperkati banyak jiwa yang selamatkan terima kasih selamat siang selamat berpisah selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati salam